Bapak-Ibu admin e-raport, sesi kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk meng-input referensi data project P5. Nah ini di e-raport saya, ini masih nol semua ya, jumlah kelompok project, koordinator, serta temanya masih nol semua. Bapak-Ibu silahkan klik referensi P5, nah disini boleh Bapak-Ibu ngecek-ngecek dimensi profil masing-masing. Pasal D, kita tinggal lihat nanti, karena di deskripsi P5 nanti kan harus tercantum juga. Serta nanti Bapak-Ibu akan memilih target capian dimensi project P5 ini. Nah ini nanti biar tidak bingung lagi. Nah saya akan langsung saja Bapak-Ibu ke data project. Untuk meng-input ke sini, silahkan Bapak-Ibu minta kepada koordinator projectnya untuk membuat dulu nama project, serta deskripsi projectnya biar mudah. Nah ini kebetulan di sekolah kami, di kelas 8, ada 3 project. Ini sudah ada deskripsi masing-masing, serta nama projectnya, sehingga saya langsung ke era podnya. Oke, temanya bangunlah jiwa raganya, pasenya fase D. Nah ini masih kosong, sekarang Bapak-Ibu tinggal tambah project di sini. Nah untuk nomor projectnya, boleh diberikan angka 1, nama projectnya, oke, nama projectnya, kemudian deskripsinya. Ini di-copy saja. Kalau sudah selesai, di-input, maka klik proses. Nah berhasil menyimpan data. Kemudian sebelum menambah project lagi, silahkan cek capaian profilnya. Ya, masukkan di sini, capaian profilnya. Klik tambah capaian. Nah ini yang saya bilang tadi, di sini Bapak-Ibu memilih yang mana capaian profilnya. Ya saya akan cari berakhlak mulia. Nah ini dia, berakhlak pribadi, yaitu memiliki integritas. Tujuan membuat poster anti-bullying ini biar peserta didik kami memiliki integritas. Kemudian yang kedua di sini, bernalar kritis. Cari yang bernalar kritis. Nah ini dia, yang A36. Nah cukup, kalau mau lebih lagi, capaian profilnya boleh. Tapi saya satu project, dua saja. Nah Bapak-Ibu, cek sekarang. Nah sudah, ada dua untuk project membuat poster tentang anti-bullying ini. Ini di-close saja. Kemudian, klik dulu Bapak-Ibu di sini, tema projectnya gaya hidup berkelanjutan. Pasal D. Kemudian sama, tambah project. Nomernya sekarang nomor dua. Nah nama projectnya adalah, untuk gaya hidup berkelanjutan ini membuat mosaic dari bahan plastik. Kemudian deskripsinya. Kemudian deskripsinya. Sudah di-klik proses. Sekarang sama, Bapak-Ibu menambah capaian profil di sini. Nah yang mau ditambahkan itu adalah, kreatif, menghasilkan karya orisinil, dan mandiri, menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Oke. Cari, kreatif, menghasilkan karya dan didakan yang orisinil. Oke. Kemudian, mandiri, menunjukkan inisiatif dalam bekerja seandang mandiri. Ya ini yang nomor tiga tiga. Oke, sudah dua capaian profilnya. Bapak-Ibu cek, maka akan muncul dua. Terus, kemudian berikutnya adalah, Bineka Tunggal Ika. Ya, klik dulu di sini, di tema projectnya, Bineka Tunggal Ika. Oke, pasenya, pasen D, sama. Tambah project. Ini project nomor tiga. Namanya adalah, Membawakan Tarian Daerah Indonesia. Kemudian deskripsinya. Nah, ini tinggal diproses. Kemudian capaian profilnya. Berkebinikan global. Tambah capaian. Ya ini, mengenal dan menghargai budaya. Terus, lagi satu detik, gotong-royong. Ya, yang bekerja sama. Nah ini, kolaborasi. Oke, sudah dua. Nah ini kalau misalnya masing-masing tema, itu memiliki satu project. Kalau misalnya ada dua project, tinggal tambah lagi, Bapak-Ibu. Inputkan, misalnya, yang di tema ketiga ini, ada dua project, maka ini menjadi nomor empat. Biar berurut nanti. Muncul di rapat siswanya. Nah, ini saya akan close dulu. Nah, untuk pengimputan data projectnya, sudah selesai sampai di sini. Sekarang langsung ke kelompok project. Nah, di sini di kelompok project, Bapak-Ibu tambahkan nama kelompoknya. Misalnya nama kelompoknya boleh kelompok satu, atau kelompok dua, atau kelompok kelas delapan. Itu misalnya. Karena ini kelompok kelas delapan. Kemudian tingkatnya, tingkat delapan. Pasenya fase D, koordinatornya, dipilih di sini. Nama salah satu orang guru yang sebagai koordinator project. Maka klik proses. Nah, kemudian sekarang ke data project. Tambah project. Sudah, tiga projek. Nah, data project sudah. Sekarang anggota. Nah, tambah anggota. Nah, pilih kelas reguler. Untuk penambahan anggotanya, karena semua anggota kelas memilih projek yang sama, maka ini tambahkan semua anggota. Ada tiga tujuh siswa. Kemudian sekarang yang delapan B. Nah, tambahkan juga semua anggota. Ada tiga lapan siswa. Berarti total semuanya ada tujuh lima. Ini di-close dulu, Bapak Ibu. Nah, sekarang cek anggotanya. Maka ini harus ada tujuh lima. Pas tujuh lima. Nah, untuk prosesnya ini, sudah selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Sehingga, kalau saya sekarang ke dashboard-nya, pasti sudah ada muncul projek. Jumlah kelompok projek, satu. Jumlah koordinator B5, satu. Jumlah tema B5, ada tiga. Karena kan tadi tiga di input. Nah, untuk mengecek tampilan projeknya di rapor siswa, Bapak Ibu bisa cek ke cetak nilai. Kemudian di sini cetak rapor projek. Ini pilih kelas delapan. A boleh, delapan B boleh. Karena tadi kan yang di input baru di kelas delapan. Nah, langsung cetak rapor projek. Nah, ini sudah terdownload. Bisa dibuka. Sehingga, seperti inilah nanti tampilannya. Membuat poster yang pertama tadi di input. Kemudian membuat mosaic. Dan membawakan tarian daerah. Ini sudah berurut. Kemudian di bawahnya, ini tetap proses dan nilainya belum. Karena apa? Kan memang belum meng-input nilai. Nah, untuk proses peng-inputan nilai rapor projek, nanti saya akan buatkan tutorial berikutnya. Baik, demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.